Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Imam Ghazali Sang Kujatul Islam Pada sesi kali ini, mari kita ungkap salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Imam Ghazali Beliau adalah Asyikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujatul Islam Wabarakatul Anam Zainuddin Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Beliau diberi gelar Hujatul Islam Penyandangan gelar seperti ini bukanlah hal yang main-main yang bisa diberikan kepada ustadz atau ulama manapun dengan cuma-cuma Ulama sezamannya dan zaman setelahnya pun tidak mengingkari penyandangan gelar beliau ini Bahkan para ulama mengakui kedalaman ilmu syariat beliau sehingga beliau dijuluki sebagai Hujatul Islam Apa arti Hujatul Islam dalam kalangan para ulama sebagai mana yang dituturkan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi atau sering disebut sebagai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Di dalam karya kitabnya Marokil Ubudiyah Pada mukaddimah kitabnya Beliau menuturkan Gelar Hujatul Islam itu diperuntukkan bagi orang yang mampu menguasai hadis-hadis Nabi Dan tidak ada hadis yang terlewatkan dari hafalannya kecuali hanya sedikit Wa'ammal hafidhu fahuwa man ahato bimi'ati alfi hadisin Ada pun gelar Al-Hafidh Yaitu diperuntukkan bagi mereka yang mampu menguasai seratus ribu hadis Seperti contohnya yang sudah populer dikenal oleh umat muslim yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asfolani Beliau mendapatkan gelar Al-Hafidh itu tandanya beliau menguasai hafalan hadisnya berkisar antara seratus ribu hadis yang beliau hafal Jadi dengan melihat julukan ini akan bisa kita ketahui Hujatul Islam lebih tinggi daripada gelar Al-Hafidh Wal-Hakimu man ahato bisalah sati ala fi hadisin Ada pun gelar Al-Hakim adalah diperuntukkan bagi mereka yang mampu menghafal, menguasai tiga ribu hadis Beliau Imam Ghazali dilahirkan di daerah yang bernama Tuz Salah satu daerah yang berada di wilayah Naisabur Yang lahir pada tahun 450 Hijriah Dan beliau wafat pada waktu subuh hari Senin tanggal 14 Jumatil akhir tahun 505 Hijriah Bertepatan pada umur beliau 55 tahun Di dalam kitab Sirojud Tolibin dikisahkan Telah berkata Syekh Ahmad yaitu saudara Imam Ghazali Saat itu subuh hari di hari Senin Saudaraku itu yakni Imam Ghazali berwudhu Kemudian melaksanakan sholat Setelah itu beliau berkata tiba saatnya memakai hafal Kemudian beliau mengambil kain kafan Menciumnya lalu meletakkan di kedua matanya Kemudian berkata Setelah itu beliau rebahan dengan menghadap kiblat dan meluruskan kedua kakinya Lalu hanya selang sebentar Beliau wafat berpindah menuju ridha Allah Bagi hari itu sebelum sampai langit menuning cerah Tidak ada orang yang benci dengan beliau Kecuali orang yang hasad Kafir Zindik Tidak ada orang yang menjelekkan beliau Kecuali orang yang di dalam hatinya penuh dengan keraguan Atau menyimpang dari jalan yang lurus Kitab Sirojud Tolibin Jus 1 Suhaifah 9 Kitab Sirojud Tolibin ini merupakan kitab syarah dari kitab Minhajul Abidin Kitab Minhajul Abidin ini karya Imam Ghazali Kitab karangan terakhir beliau Itulah dia salah satu karamah atau kelebihan yang Allah berikan kepada Sang Hujatul Islam di akhir hayatnya Beliau bisa mempersiapkan dengan rapi tubuh dan risannya Sebelum sesaat kemudian beliau berpindah ke hadirat Allah Azza wa Jalla Sebagai mana jasa-jasa beliau yang merapikan keilmuan-keilmuan syariat Islam Yang terbentang luas dan tersebar ini Sehingga mempermudah untuk dikaji dan dipelajari bagi generasi ke generasi Wallahu'alam semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!